Yang dicintai Allah, saatnya kita menjawab pertanyaan ya Ada pertanyaan dari Abi Acep Ada pertanyaan dari Abi Acep, disini bertanya Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya apa ciri dari keberkahan dalam bersedekah Mohon penjelasannya, Masya Allah ini pertanyaan yang sangat menarik ya Karena terkadang kita lupa tentang yang ini gitu Kita bersedekah, yang kita cari adalah salah satunya nilai keberkahan Lalu bagaimana kita mengukur keberkahan dari sedekah yang kita berikan Yang pertama, satu, karena makna dari sedekah itu amal soleh Maka bagaimana sedekah kita itu menjadikan sebab kita memiliki pribadi yang soleh Jadi ketika kita bersedekah, berkah atau tidak Kita lihat pertama ke dalam individu kita pribadi Apakah sedekah yang kita keluarkan itu mampu mencetak kita menjadi manusia soleh atau tidak Menjadi manusia yang lebih taak kepada Allah atau tidak Menjadi manusia yang lebih baik perilaku, akhlak, dan ibadah atau tidak Kalau ini ada pada diri kita, maka insya Allah tanda keberkahan itu ada pada kita Artinya apa? Kita mampu untuk bersedekah dan Allah berikan keberkahan itu Yang kedua, sedekah ini kaitannya dengan harta Maka kita lihat bagaimana itu mendatangkan keberkahan atau tidak Kita lihat bagaimana harta itu ada pada kita Harta yang kita miliki setelah kita bersedekah itu mampu menjadi harta yang berkah atau tidak Contoh harta yang berkah begini sahabat Kita diberikan harta oleh Allah, dengan harta itu kita makin dekat kepada Allah Kita diberikan harta oleh Allah, dengan harta itu kita makin takwa kepada Allah Ketika semua yang Allah berikan kepada kita dari segi harta duniawi Mampu menjadikan kita manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Lebih cinta dalam ibadah, semangat dalam berbuat baik Maka insya Allah ini tanda dari keberkahan sedekah yang kita laksanakan Selanjutnya, tadi individu kita sudah, harta kita sudah kepada orang yang kita beri Tanda salah satu juga dari keberkahan sedekah adalah ketika kita mampu memberikan efek baik kepada yang lain Harta yang kita berikan itu mampu memberikan kebaikan untuk mereka Karena tidak jarang, terkadang ada orang bersedekah Tapi sedekah ini ternyata tidak memberikan kebaikan kepada orang yang diberi Contoh misalkan terjadi kerusuhan Atau bahkan mungkin diantara mereka saling bersih tegang Atau menimbulkan permusuhan Nah ini berarti kita perlu koreksi dari sedekah kita Karena sedekah yang mendatangkan keberkahan adalah ketika sedekah tersebut Di saat orang menerima harta dari sedekah kita Dia mampu untuk bisa mendapatkan kebaikan, tercipta kebaikan Orang yang tadinya miskin mungkin naik derajatnya Yang tadinya mungkin dia sebagai mustahik Kita berikan zakat, tapi dengan zakat kita Alhamdulillah dia naik derajat menjadi muzaki Bukan hanya sekedar orang yang terima sedekah saja atau zakat saja Tapi orang yang mampu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berzakat setelah itu Maka insya Allah minimal dari tiga indikasi ini Mampu menjadikan indikator bagi keberkahan dari harta kita Diri kita, harta kita, dan orang yang kita berikan dari sedekah Kalau ini ada, maka insya Allah Allah akan turunkan keberkahannya dalam kehidupan kita Dan inilah Porosh Shur Terima kasih telah menonton!